saat lo sudah memutuskan jadi pramugari, kenyataannya gajinya memang segitu gak, Tak? Gajinya lebih besar. Dari 30 juta? Iya. Gila, gila, gila. Di perusahaan gue, gak ada maternity leave, kan? Jadi, bukan perusahaan company yang office on ground gitu. Kalau di kita itu, kebijakannya adalah ketika lo hamil, lo harus keluar. Tuh, wa, ga, pat. Anda sedang mendengarkan The Bernhard Farashow. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini untuk bisa masuk di The Bernhard Farashow. Aduh, gila. Formal banget, kan? Gak bisa. Gue terlalu formal ya sama lo yang disini, ya? Iya, iya. Terlalu formal. Gue kenal udah terlalu lama. Gak bisa kayak begini. Iya, oke. Jadi, gue itu kenal sama Eta tuh sejak 2014, ya. Pertama kali kita sama-sama seleksi di Excel Future Leaders, ya, Tayah? Iya. Kayaknya 2014. Tas gede gue dan Eta dengan santainya gak bawa apa-apa. Gue kan males ribet, ya, orangnya, ya. Iya, karena gue gak tau itu cara apa. Iya. Gue gak tau itu cara apa. Gue jadi inget masa-masa itu. Nah, Esterlita ini adalah seorang pramugari, ya. Sekarang di SQ, ya, Tak? Iya, masih di SQ. Dan gue tidak pernah menyangka kalau Eta bakal jadi pramugari, gitu. Kan pramugari kan harusnya yang tinggi, barannya bagus banget, cantik, gitu, Tak. Iya, kan? Apa gue enggak? Iya, kan? Iya, kan, lo begitu. Tapi kan gue hanya aja yang gak ngebayangin lo jadi begitu. Padahal, padahal jadi pramugari tuh udah kayak dari kecil tuh udah pengen sebenarnya. Kayak bisa dibilang cita-cita lah. Oke, oke. Cuman baru, baru, baru menjadikan itu jadi pramugari tuh sebagai fokus karir lo tuh sejak kapan? Sebenarnya gue tuh pengen jadi pramugari itu setelah lulus SMA. Karena gue pikir semakin mudah, semakin bagus, gitu. Terus gak dapet terus tuh dari orang tua ceritanya tuh. Karena takut kan. Resikonya kan gede. Jadi, jadi ya banyak pertimbangannya. Terus waktu itu mama kasih kondisi. Dibilang katanya kalau lo lulus kuliah baru gue pertimbangin lagi. Dibilang kayak gitu. Waduh, oke. Iya. Tapi bokap gue dari awal udah kayak oh lo menjadi pramugari. Oh yaudah seolah jalan-jalan, gitu. Terus abis lulus kuliah coba sana-sini ternyata emang dapet. Tapi waktu itu mama juga masih berat hati. Kayak kasih mama satu bulan. Jadi ada dramanya dulu, ben. Gak langsung oke kamu pergi gitu. Enggak. Kayak dibilangin, oke mama pertimbangin dulu satu bulan. Satu bulan lagi mama baru kasih tau. Tapi waktu itu kasusnya gue udah keterima di salah satu airlines. Nah, setelah satu bulan itu gue dapet setelah nyokap gue yang bilang oke kamu boleh, gue dapet diterima lagi tapi di SQ sekarang. Jadi gue ada dua on hold gitu. Jadi sekarang setelah mama gue yang pertimbangin, gue yang mempertimbangkan mana yang harus gue masukin. Oke, oke. Wah, ceritanya panjang. Karena lo udah bilang boleh gitu ya. Iya. Oke, tapi kan tadi lo katanya dari kecil nih udah pengen jadi pramugari. Apa yang sebegitu menariknya dari pramugari? Mungkin ya orang mungkin klishé ya. Oh, gue pengen keliling dunia gratis lah istilahnya gitu kan. tapi ada hal lain gak sih yang lo pengen dulu waktu kecil dan ternyata pas lo udah jadi pramugari tuh beda gitu. Gak kayak gitu. Ada, ada, ada. Jadi sebenarnya yang men-trigger gue buat jadi pramugari itu waktu 2 kecil gue lagi balik kampung sama bokap gue ke Pontgana. Terus gue tuh lagi berantem dalam pesawat sama bokap gue. Jadi gue tuh traktur yak di pesawat. Itu dari kecil aja udah drama, gimana dong. Iya, iya. Jadi ceritanya gue lagi di pesawat. ini gue nyebut berk boleh gak sih? Boleh, boleh, boleh. Gak apa-apa. Jadi dulu gue naik Adam R. Adam R. Gue masih inget banget nih. Terus ada satu pramugari dia tuh kayak bukannya marahin gue karena gue teriak-teriak apa segala macem. Dia itu kayak main sama gue. Jadi dia kayak apa ya dia itu menenangkan gue tapi tidak dengan cara yang biasa bokap-senyokap gue lakukan. Terus gue tuh mikir kayak oh ini menarik ya. Kayak gue tuh wah otaknya udah jalan ceritanya nih waktu itu. Jadi gue mikir kayak oh pramugari tuh gak cuma sekedar kasih makanan, kasih mainan karena kecil. Terus kayak gak cuma sekedar yang kayak menyambut tamu. Iya, iya. Terus pas gue udah kerja nih gue baru mengerti betapa susahnya ngeladenin 300 ribu orang beda-beda eh gak sampai ribu sih 300 orang dalam satu pesawat yang personalitinya tuh beda-beda. Jadi emang kayak gue mikirnya wah gak gampang kayak jadi pramugari. Dari anak kecil sampai orang yang sangat tua dari yang sehat sampai yang mungkin sakit gitu kan itu semua harus slow handle juga kan. Emang banyak ceritanya dan gue gak menyangka kalau misalkan sesusah ini karena gue di mata gue waktu itu gampang ya, iya. Jadi moral of the story-nya jangan ngegampangin sesuatu ya. Iya. Gue nge-remehin sih waktu itu. Ya, tapi ya pasti maksudnya si pramugari itu waktu menemenin lo main mungkin mikir ntar 299 yang lain kan keganggu kalau lo drama kan. Iya. Cuman kan gue waktu itu mikir yang Bukan pengen-main sama lo banget sebenernya kan. Iya. Cuman gue tuh mikirnya kayak ih kakaknya baik banget ya gitu. Mau main sama aku. Padahal gara-gara teriak-teriak doang. Iya. Tapi pas lo udah tadi lulus kuliah lo mau jadi pramugari lo ini gak sih apalagi sekarang udah jadi pramugari gitu ya kan waktu kita lulus kuliah kan banyak pilihan kerja tuh tak. Iya kan? Apalagi lo jurusannya jurusan apa? Gue komunikasi PR. Nah komunikasi PR maksud gue PR kan banyak banget dibutuhin. Lo bisa jadi konsultan lo bisa jadi PR in-house di suatu perusahaan lo bisa mungkin jump ke sedikit lah digital marketing gitu-gitu kan. Nah tapi kenapa tetap kekeh di pramugari gitu dari banyaknya opsi karir? Ini mau jawaban jujur apa? Mau jawaban professional? Jujur dong. jujur dong masa ini dulu waktu kita zaman kuliah kan ada tuh yang namanya magang kan intern kan jadi waktu zaman gue gak ada tetap magang beda sekolah itu kan sekolah itu sekolah mahal ada gue ada gue ada juga gue ada masa? ada ada magang sekolah itu kan sekolah akis ada ada terus terus oh iya gitu jadi intinya adalah waktu gue magang gue kan kayak masuk nih ke dunia perkantoran terus kayak belajarlah politik-politiknya terus kayak gajinya seberapa gitu kan yang memutuskan gue buat tetap jadi pramugari adalah gaji oke waktu itu yang lo lihat gajinya berapa pertama kali pas lo survey kayak gitu lah riset gitu-gitu berapa yang lo tahu untuk PR atau untuk pramugari dua-duanya oke untuk pramugari di airlines yang tutup gue pengenin itu sekitar 30 juta per bulan 30 juta per bulan oke itu itu udah fix segitu atau minimal segitu itu itu average karena kita kan gak ada monthly fix kan jadi average-nya per bulan segitu oke terus kalau gue pergi di PR apalagi di tempat yang gue magang waktu itu mungkin setengahnya mungkin kalau udah staff ya iya kalau udah staff intern tuh baru 3 perempatnya jadi kayak gak seberapa kalau menurut gue terus mikirnya kayak oh gue punya target nih kayak gue pengen punya rumah sebelum umur 30 kayak gitu terus gue tuh pengennya yang pegangan gue harus udah ada segini tapi kalau gue pikir-pikir gue kerja kantoran gak dapet iya bisa bisa sih makan enak kalau misalnya yang rumah tergantung lagi tapi balik lagi rumahnya mau kayak apa ya kalau rumah lo mungkin di ini apa namanya di ya di daerah-daerah pinggiran dan lain-lain mungkin sih tapi kan dengan gaya hidup kan beda dong itu agak off topic ya jangan jangan dibantu kan ya lo tau gaya hidup gue kayak apa iya sederhana iya banget sederhana banget tapi gitu apalagi gue mikirkan pertimbangan pertama gaji ya iya pertimbangan pertama tuh gaji yang paling utama tuh gaji selain kayak goals gue kayak pengen beli rumah apa segala macem pertimbangan gue lainnya adalah nyokap oke jadi kan waktu gue memutuskan untuk masuk pramugari itu kan gue udah tinggal sama nyokap doang kan maksudnya kayak gue harus seenggaknya ngasih lah perbulan jadi kayak adalah pengeluaran ekstra yang menurut gue wajib gue kasih dan kalau misalkan gue kerja kantoran kurang ben iya iya maksudnya buat diri lo sendiri aja gak cukup gitu kan apalagi ngasih ke orang tua lagi balik lagi dan lo pengen di rumah mungkin lo ada kebutuhan lain juga gitu kan iya 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 tapi kalau sejujur ngomong ya sebenernya tuh perkantoran tuh gajinya bisa aja bisa dicukup-cukupin tapi akan memakan waktu yang lebih lama ya gak sih gue kurang tahu sih karena gue gak pernah kerja kantoran yang bisa cuman memang berkarir tuh butuh proses yang lumayan lebih panjang dibanding ya barik lagi di penamuk hari gitu ya kalau dari yang gue rasain dengan tadi lo bisa dapat gaji misalnya 20 sampai 30 dalam satu maksudnya baru masuk gitu kan itu sulit banget sih kalau misalnya kita ngeliat secara umum ya karena masih banyak loh milenial di umuran kita yang memang gajinya masih di bawah WMR pas baru lulus gitu loh jadi susah gitu kalau misalnya lo mau ngecer jangan kan 20 deh 10 dulu deh mungkin sampai double digit gitu kan itu udah susah gitu loh apalagi baru lulus ya Ben ya wah tapi gini itu susah banget kan tadi kan ya awalnya nih lo nyari gajinya dulu mau nyokong orang tua segala macem itu kan sebelum jadi pramugari gitu ya dan lo ya mutusin ke pramugari karena balik lagi masalah untuk untuk mencapai impian lo lo butuh menabung dan lain-lain nah tapi sekarang pertanyaan gue adalah sekarang lo jadi pramugari udah beli rumahnya belum? udah udah ya? udah udah ya itu tercapai beli rumah di mana tak? di Singapur kenapa jadi di Singapur? tadinya lo kepikiran untuk beli di Singapur atau enggak? tadinya enggak gue kepikiran di Kanada sebenarnya oke terus kenapa jadi di Singapur? kenapa jadi di Kanada tadinya? sebenarnya waktu abis lulus kuliah enggak sebenarnya sebelum kuliah gue tuh pernah kuliah di Kanada tapi mesti kayak withdraw semuanya karena bokap gue sakit waktu itu kan oke terus gue udah keburu nyaman ceritanya di situ terus udah ada impian kayak sometimes gue bakal balik ke situ lagi oke dan keluarga gue kan juga ada yang di situ kan dan gue tuh merasa kayak selama gue hidup di situ tuh kayak pahaban itu enak banget iya bener-bener enak banget mindset orang-orangnya tuh beda banget terus kenapa jadinya Singapur? karena kerjanya di sini calon suaminya di sini terus emang enggak berencana balik Indo oke oke waduh enggak berencana balik Indo nih wah it's a deep statement tapi enggak apa-apa pilihan orang kan beda-beda ya kan nah balik lagi tadi saat lo sudah memutuskan jadi pramugari kenyataannya gajinya memang segitu enggak tak gajinya lebih besar dari dari 30 juta iya gila 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 karena waktu gue cari itu itu pas pertama kali masuk enggak pas gue pertama kali masuk harganya eh gajinya tuh sekitar segitu tapi memang udah lebih dikit oke terus kayak semakin lama bertahun-tahun akhirnya terbang terbang gitu gajinya kan naik bonusnya juga makin ada gitu oh bonus tuh dihitungnya berdasarkan apa bonus itu berdasarkan company income oh gitu kita dapatnya di bulan ke-13 oke 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 berarti ya ini bonus tahunan lah ya intinya ya ya bonus tahunan oke oke dan lebih dari itu wow tapi ya balik lagi setiap bulan pasti enggak enggak setelah lo segitu kan tergantung jam terbang lo dan lain-lain kan ya banyak variabelnya lah nah jadi itu average paling tinggi pendapatan yang bisa lo dapet tuh berapa sih paling tinggi ya kayaknya sekitar 55 55 itu paling tinggi dan itu di saat apa gitu bisa sampai dapet segitu itu karena apa gitu holiday season holiday season oke jadi gini logically thinkingnya gini kalau orang makin banyak terbang jadwal kita makin padat gitu jadi kita makin sering pulang-pergi 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 kan ya emang bener kayak layover time kita jadi makin dikit tapi flight kita jadi makin banyak rute kita makin panjang gajinya makin banyak per hour-nya jadi makin tinggi oke itu jadi segituan lah huh terus mantap mantap sekali pantesan bisa beli rumah di Singapura Alhamdulillah apa gue jadi pramugara aja ya boleh 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 aduh gue coba gak nanti deh kalau gue udah kalau udah bosan ya jadi jurnalis ya aduh oke 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 wah itu itu sangat besar ya tapi sekarang kan pandemi Mita penerbangan pasti turun ya kan penerbangan turun turisme tuh karena turismenya juga turun negara-negara pada lockdown nah itu pasti berpengaruh banget dong sama lu karena tadi balik lagi penerbangan jadi gak ada jam terbang lu jadi makin dikit dong iya benar benar banget nah sebagai kamu sorry yang gak bisa ditahan gak boleh kalau lagi kerja bersin gitu gimana tuh dilihat ini boleh gak sih ditahan ditahan oh iya karena ini sama gue jadi jangan ditahan gak bisa gak bisa ini tadi udah berusaha nahan sebenernya tapi wah ini kayaknya udah udah out of control cepet-cepet tapi Btw ya itu balik lagi jadi penghasilan lu saat pandemi ini berkurang drasis susah jadi sampai berapa tak pandemi itu jadinya basic gue doang dapet jadi kayak udah gak ada per slide-nya lagi gak ada meal allowance laundry gitu udah gak ada jadi gue cuma dapet basic basic itu sekitar 2 2 juta jadi enggak bukan 2 ribu tergantung tergantung berapa lama lu terbang tapi average untuk kalangan gue 2 ribuan lah kalangan lu 2 ribuan memang ada berapa kalangan ada kalangannya disini kayak yang baru masuk yang udah agak lama belum terlalu senior ada yang udah hampir senior-senior ada yang udah senior banget berarti lu kalangannya yang mana nih gue kalangan yang udah hampir senior soalnya kontrak lu udah mau habis kontrak lu udah mau habis oke dan itu berarti 2 ribu dolar sekitar 20.517.000 rupiah lah ya sekitar segitu ya kurang lebih segitu oke jadi ini lagi pusing bayar rumahnya gimana oh ya karena cicilan rumah di Singapura lumayan mahal ya lumayan lumayan mengurahkan tong iya pasti sih nah balik lagi nih ya ya balik lagi kan value uang tuh ya beda-beda tiap orang ada orang yang dapet 3 juta udah cukup ini misalnya dapet 25 juta juga masih kurang mungkin karena tanggungan dan cicilan dan lain-lain kan beda-beda lah nah lalu sekarang sudah jadi pramugari apalagi udah mau nikah juga gitu kan nah diingetin lagi jadi ini masih mau nikah teman-teman jadi Herta sampai sekarang masih single iya bener kan apakah ada yang salah dari statement gue bener-bener bener apakah lo akan terus jadi pramugari apa setelah nikah udah ah gue gak mau jadi pramugari lagi atau lebih ke apa sih end goal lo apa sih di akhir tuh lo pengen jadi apa gitu oke gue itu sebenarnya memutuskan untuk jadi pramugari sampai gue hamil sampai lo hamil kalau dikasih ya kalau dikasih soalnya kan di perusahaan gue gak ada maternity leave kan jadi kayak bukan perusahaan company yang office on ground gitu kalau di kita itu kebijakannya adalah ketika lo hamil lo harus keluar oke jadi keluar ya bukan bukan jadi ketika lo tau lo hamil itu harus keluar karena pertama gak akan muat di uniform kayak lo tau uniform gue sangat-sangat ketat kedua emang gak baik buat kesehatan gue dan baby-nya gitu jadi kebijakan company kayak gitu jadi setelah gue pikir gue bakal terus terbang walaupun misalkan udah kayak sampai selesai kontrak gue bakal terus terbang sampai gue hamil tapi ketika gue hamil dan udah kayak punya anak udah ngebesarin anak mungkin sampai 2-3 tahun gitu gue bakal coba balik terbang lagi dan itu selesai ulang lagi apa gimana sih tak? ulang lagi ulang lagi ulang dari awal berarti lo jadi newbie lagi tuh gak jadi hampir sendirian lagi enggak tapi gue bisa maintain kayak personal number gue jadi dia tuh ada batas waktunya gitu loh kalau misalkan lo balik setelah kayak 2 tahun 3 tahun lo masih bisa maintain personal number staff ID gitu tapi kalau misalkan udah lebih dari 4 tahun lo gak balik gue balik lagi jadi newbie gitu itu lo kayak main game nih udah level 100 udah 5 tahun nih tiba-tiba level 1 lagi tak itu dia makanya tapi gue memutuskan ini tuh masih satu pihak ya karena laki gue sebenarnya kayak kurang setuju kalau misalkan udah punya anak terbang lagi terutama kayak jadwal gue kan bisa kayak cuma sebulan di Singapura itu paling cuma satu minggu bisa aja kan dimana-mana kan jadi untuk ke depannya kayak kalau misalkan gue jadinya sama dia tuh agree-nya kayak gini gue punya anak gue coba lagi terbang kalau gue gak diterima gue baru apply job on ground dan tapi berarti lo ada kepikiran untuk apply job on ground ya lo gak mau gak kerja ada ada gue mana bisa sih ben gak kerja gue kan orangnya gak bisa diem punya nanti lo gangguin teman-teman lo jangan kerja aja dah lo yang gue gangguin lo kerja aja dah gue kerja aja pada gangguin orang tapi lo dapet jodoh ini dari pramugari ya dapet apa dapet jodoh lo ini dari pramugari enggak ben dari dating app mau lo kerja apa ujungnya dapetnya dari dating app ya apa yang lo pake apa kan banyak pilihannya tinder, bumble bumble abu tinder tinder dan dapetnya di singapur waktu itu kan emang mainnya di singapur dapetnya dia terus kayak yaudah jalanin aja dulu eh ujung-ujung gampang nikah astagfirullah kok astagfirullah iya kan gak gak kepikiran waktu itu kan mikirnya kayak ah masih muda gitu kan iya 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 sih gue masih muda kok tenang aja masih muda eh gue masih muda kali iya 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 make it sounds like you are already really old like a grandma gitu loh iya belum kepala tiga belum sah kepala tiga nah gitu saat nanti gimana anak lo misalnya jurusannya kayak gue deh jadi IT gitu ya cewek nih terus dia mau jadi pramugari ini gue gak siap enggak gitu mahal-mahal gitu kan terus dia mau jadi pramugari lo gimana responnya ini pemikiran gue sekarang tuh ya kalau misalkan anak gue mau jadi pramugari gue kasih biar bisa nyicil rumah dan keluar dari rumah lu kagak kagak nyicil rumah kan banyak caranya ya iya 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 gue kasih dia jadi pramugari karena gue mau dia ketemu sama orang gue mau dia itu belajar banyak kayak gak cuma dari pelajaran buku atau pelajaran di sekolah gue mau dia itu ketemu orang belajar ngobrol sama orang petik apa yang bisa dia petik sabar sama orang terus otaknya mikir kalau ketemu hal-hal yang urgent tapi lo gak ada pintu keluar kalau lo buka pintunya lo mati lo mesti gimana jadi gue mau dia itu bener-bener belajar bukan cuma dari sisi edukasi tapi dari sisi humanity juga oke gue kasih sabar itu lumayan kayak gajinya juga iya iya dong iya dong iya dong kalau gue sabar udah gue lempar itu tapi ini dong dibuka nih gue pengen tahu nih kita buka nih ya apa-apa ada gak sih hal-hal di pesawat gitu ya yang sebenarnya orang umum itu gak tahu yang tahu itu cuma pramugari kayak gimana nih gimana kalau lo kasih gue contohnya gue jawab contohnya misalnya kan kita gak tahu tuh itu kopi sama teh airnya dari mana gitu itu kan gak tahu tuh itu sumber air nih airnya gimana karena kan gue tahu ya sumber air so dekat gitu kan tapi dekatnya dimana ini tuh pertanyaannya paling sering tanya sama penumpang oke ya jadi gimana ya kalau gue jawab oke kayak gini jadi gue jawabnya general aja ya pesawat itu kan sebelum lo take off dia kan ada refill bensin sama air sama air ya kan jadi airnya itu kan masuk ke dalam satu tangki nih jadi semua faucet yang ada di pesawat itu connect ke dalam tangki ini oke nah tapi to be assured ada filternya oke karena gue tahu nih apa yang lo pikirin oke jadi ada filternya apa emang yang gue pikirin apa oh itu akan bercampur dengan molekul-molekul iya gue tuh udah tahu lo pasti pikir kayak gitu itu bersih apa enggak aman gak dikonsumsi gitu kan ya jadi jadi aman dari tangki itu jadi aman 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 ya karena tramudari juga minum itu kan dan bayangin aja kayak kita terbang lebih sering daripada penumpang kita juga minumnya kan dari situ tapi gue sehat-sehat aja nih bener gak kenapa kenapa nah kalau mau lihat misalnya apakah bensin tercampur dengan air nah bisa ada etak yang kalau bisa dibilang kalau itu tercampur hampir setiap seminggu berapa tiga kali empat kali lo minum bensin gitu ya enggak baik-baik aja kok makin cepet larinya malah tawa sih enggak ya tangkinya tangkinya terpisah ya terpisah jauh dan tidak sama salurannya jangan-jangan dipikirin ya ini ben ngomongnya ngaco nah lalu balik lagi pramugari lekat sekali sama yang namanya hal-hal yang seperti itu nah apa nih yang kayak contohnya pramugari itu hidupnya bebas gitu kan hidupnya itu apa sih lekat dengan kayak ya lo karena banyak ketemu orang juga tiap hari di pesawat gitu pasangan itu bisa ganti-ganti misalnya contohnya gitu oh dari pengalaman lo nih iya enggak kayak gitu karena itu kan yang didengar tapi kan kita enggak tahu nih sebenarnya benar enggak gitu kalau lo udah terbang berapa jam terbang lo? total? enggak pakai jam kita pakai tahunan tahun? berapa tahun lo terbang? empat empat tahun lo ngerasain itu enggak? sejujurnya gue merasa itu balik lagi ke orang yang masing-masingnya oke tapi emang bener ada bukan-bukan tapi emang ada beberapa orang yang pramugari atau bukan pramugari emang lifestyle-nya kayak gitu cuma karena pramugari itu ibaratnya lebih terlihat bebas kayak lo bisa kemana aja enggak ada orang yang tahu lo di situ ngapain terus kayak ketemu orangnya lebih banyak dapat sasarannya juga lebih empuk gitu jadi kayak persepsi orang itu jadi salah karena itu tapi balik lagi itu enggak semua pramugari kayak gitu ada juga yang misalkan lagi layover kita tuh cuma dalam hotel cuma room service enggak keluar sedangkan ada juga pramugari-pramugara yang lagi misalkan ke Incheon ke Korea terus ke club ada juga yang kayak gitu jadi gue buka-bukaan aja karena gue juga dulu waktu gue kerja di Jerman jadi IT gitu kan bebas ya bebas juga bebas juga dalam artian ya walaupun guenya ya tapi kan gue kan lo tahu gue orangnya konvensional banget kan yang gue enggak benar gue enggak rokok gue enggak minum gue enggak clubbing gitu kan jadi yaudah gue diem di rumah aja dan gue mungkin menikmati taman gue menikmati main badminton gitu kan ya ya benar balik lagi ke orangnya tapi gue enggak mendinai kalau misalkan semua pramugari itu benar enggak tapi maksud gue emang ada beberapa orang yang benar dengan persepsi itu tapi mereka nyaman dan mereka masih lebih hidup dengan itu gitu nah tapi kan itu balik lagi nih persepsi nih tak tapi kalau dari pengalaman lo nih kan mungkin kita bisa lihat dari rate lah ya dari yang lo tahu aja gitu ya kita enggak menjenalisasi semua pramugari tapi dari yang lo tahu aja berarti etat internal research gitu ya boleh dari 60% enggak sih pramugari yang kayak gitu enggak enggak kalau lo lihat persentasenya berapa persen yang kayak begitu gue rasa kayak cuma 10 cuma 10% karena biasa yang kayak gitu itu yang masih baru-baru yang masih menikmati baru terbang baru bebas baru keluar dari keluarganya terus yang baru datang ke Singapura akhirnya kayak punya kehidupan sendiri gitu tapi setelah setahun dua tahun lo terbang lo tuh gak akan ada punya tenaga buat pergi ke klub bahkan untuk keluar cari makan aja tuh kayak capek banget ketika lo landing di satu negara yang lo pengennya itu cuma kasur jadi kayak itu konotasinya juga kurang ini tak maksudnya lo ingin tidur aja maksud gue pengen tidur pengen tidur ke bahan sampai check out gitu oke oke jadi biasa yang masih baru-baru doang sih yang kayak gitu cuma kalau misalkan ditambah dengan umur ya kalau misalkan lo makin tua tuh kayak gitu-gitu udah kayak oh yaudah gue pernah kayak gitu terus kayak yaudah gitu pernah ngalamin doang cuma kalau sampai yang ada jadi lifestyle tuh enggak deh bener-bener gak ada perspektif masyarakat terkadang cuma ngeliat yang 10% tapi kena satu industri gitu ya satu satu role pekerjaan gitu ya iya iya itu menarik apalagi Iban ini mumpung gue mumpung gue lagi mau jujur-jujuran gitu yes lagi mau jujur-jujuran oke oke tapi eh sekarang lo udah terbang lagi belum? minggu depan gue terbang oh belum terbang ya selama pandemi ini sejak kapan tak? belum gue udah 4 bulan gak terbang minggu depan mau terbang lagi nih baru? iya dan kemana penerbangan pertama lo nanti? Incheon oke that's why kenapa lo menyebutkan Incheon? itu yang kepikiran tadi oke oke Korea udah mulai dibuka soalnya ya? Korea sebenernya udah lama dibuka sih cuma masih tetap harus maskeran terus kayak kemana-mana kayak harus ditanyain lo mau pergi kemana penting atau enggak gitu jadi nanti pramugari bakal pakai masker semua tuh Tuhan? iya pakai face shield juga? bahkan enggak kita pakai goggles oh pakai goggles saat itu kan ada tuh wacana kalau di Indonesia ya katanya gara-gara orang pengen lihat pramugari itu senyum gitu kan karena salah satu senyum pramugari itu kayak penting banget gitu untuk lo naik pesawat makanya mereka pakai face shield dan gak pakai masker gitu tapi di lo gak ada gitu ya? aduh enggak ada soalnya di company gue kalau misalkan penumpang ada nih waktu pertama-tama kan kita pakai masker ya terus penumpang tuh komen bilang katanya gak profesional oke oke karena dia bilang katanya enggak enggak apa namanya enggak bisa lihat senyum kita terus kayak ngomongnya jadi nge-mendem gitu enggak jelas tapi sama company kita baiknya adalah mereka memprotect cabin crew-nya jadi mereka tetap mengharuskan kita untuk pakai masker for our own safety oke dan ada ada tambahan baru enggak nanti pas penerbangan pertama lo ada yang banyak berubah apa aja sih yang berubah banyak semua servisnya berubah jadi sekwensinya dari awal sampai akhir semua berubah jadi kita mengenalisis untuk kontak enggak sih kita gladiarsiknya online kan sekarang oh online jadi kita cuma kayak nonton video aja gitu oke 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 sebenarnya gue kepo deh boleh 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 silahkan silahkan ini masih ada 3 menit jadi waktu oh ada waktunya iya enggak apa-apa ada 3 menit oke kalau misalkan lo jadi penumpang nih terus lo merasa kayak promogari lo tuh jutek banget gitu oke jadi promogarinya biasanya kalau ini yang whiteboard yang pesawat gede itu kan yang 2 al gitu kan misalkan lo jadi duduk di sebelah kiri oke terus lo melihat penumpang-penumpang di sebelah kanan itu pramugarinya tuh kayak ceria banget jadi mereka juga penumpangnya juga seneng sedangkan di sebelah lo itu kayak semuanya bad mood gara-gara pramugarinya itu jutek kayak ngomongnya tuh enggak ada manis-manisnya enggak ada kasar enggak ada enggak ada apa namanya enggak ada sopa enggak baik enggak ramah lah sama gue misalkan lo jadi penumpang kayak gitu terus lo bilang nih sama pramugarinya mbak senyum dong gitu oke menurut lo itu wajar apa enggak ini gue minta pendapat lo sebagai penumpang karena kalau gue jadi penumpang kan gue pasti ya ya kalau gue sih bakal gini Sita menurut gue ya balik lagi service yang kiri sama yang kanan kan beda dan kita kan pelanggan ya kalau misalnya kita ngomongin soal customer dan providers gitu kan lo kan providersnya gitu kan ya kalau gue rasa balik lagi kayak misalnya kita kan enggak punya pilihan balik lagi kayak kata lo ini udah urgent situation kita enggak bisa keluar gitu kan nah mungkin sebenarnya orang kayak gitu menurut gue ada rasa mereka mungkin panik juga gitu kan mereka mungkin enggak suka di pesawat juga dan segala macem dan mereka sebenarnya butuh ketenangan kecuali yang genit ya gue enggak ngomongin pria genit ya karena gue lo bilang gue kan lo bilangnya gue kalau itu mungkin kayak kalau itu long flight mungkin gue akan bertanya ya mungkin bukan kayak senyum dong mbak ya tapi kayak gue akan lebih bertanya kayak mbak maaf apakah yang kanan itu masih baru apa gimana ya jadi gue pengen bikin dia sadar sendiri sih sebenarnya oh oke oke gue suruh kayak mbak senyum dong menurut gue itu agak ya menyinggung pekerjaan orang lain lah ya tapi kalau misalnya gue lebih kayak nanya dan gimana karena yang gue tahu kan ya standar pekerjaan lo lah ini setengah tahun gue harus nice to people gitu kan karena lo balik lagi kayak hospitality gitu gitu jadi lo akan secara enggak langsung bikin dia sadar kalau lo lagi compare dia dengan yang sebelahnya iya karena gue lebih baik membuat dia sadar dengan cara seperti itu kalau dia enggak sadar gimana ben kalau dia enggak sadar ya berarti gue sedang tidak laki aja oke ya maksud gue lo tidak bisa demand some special service yang gimana banget kan menurut gue karena itu balik lagi public transport kecuali itu pesawatnya jetnya punya gue gitu pesawatnya punya lo boleh dah lo apain dimarahi ya balik lagi misalnya kayak supir busway gitu lo dari belakang ke depan gitu pak nyetirnya yang bener dong padahal orang yang lain enggak apa-apa gitu kan jadi maksud gue ya itu balik lagi gitu ya gue read publik dia aja gitu i see oke halo gue karena itu ya mungkin lo lalu ngalaman lah banyak orang yang kayak gitu juga kan oke enggak gue eh taruh dulu taruh dulu ini oh gue tadi oh jadi kalau nanya ke gue kan kalau nanya ke gue tuh soal kalau ada satu orang mugari di aisle kanan yang senyum sedangkan di aisle yang kiri tidak tersenyum gitu kan gue akan gimana ke yang tidak tersenyum gitu kan nah terus kenapa lo nanya gitu gue tuh mau share mau share aja jadi ini kejadian nyata ya pernah terjadi sama partner gue oke jadi waktu itu kita lagi do long flight yang kayak 17 jam lebih 17 jam oke jadi kita tuh lagi do long flight terus di middle of second service ada penumpang bilang ke gue kayak kenapa partner lo tuh gak pernah senyum kayak ini ke lo pribadi ya ke gue pribadi jadi bukan ke orang yang langsung terus setelah itu ya gue cuma bilang maaf sama si penumpang itu terus gue bilang tapi gue kenal gak sama orang yang gak senyum itu enggak kan kita baru setiap kali mau terbang baru ketemu orang ini jadi timnya tuh beda-beda terus jarang ya ketemu orang yang sama jarang ya tak jarang banget kemungkinannya kecil oke terus gue bilang nih sama si cewek ini kenapa ada masalah apa lo ajak ngobrol di belakang iya dong masa gue ajak ngobrol depan pesawatnya depan penumpangnya atau depan orangnya gitu kan lo kenapa enggak 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 soalnya kan gue baru pertama kali ketemu dia terus kayak kita tuh gak pernah sharing personal life jadi ini fun fact kayak pramugari ya kita tuh jarang untuk sharing tentang kehidupan kita oke gitu jadi gue tanya sama dia lo ada masalah atau kenapa soalnya ada penumpang bilang katanya lo kurang senyum nih terus dia bilang gak apa-apa gak apa-apa tapi setelah beberapa lama dia bilang ya gue baru tau kalau ternyata bokap nyokap gue mau cerai dan gue baru taunya itu waktu gue di waiting lounge jadi sebelum kita masuk pesawat itu kan kita masih nunggu kan di luar nah dia tuh pas buka hp-nya dia lihat whatsapp dari mamanya jadi mamanya tuh cuma bilang kayak sorry gak setahunya pakai teks tapi hari ini gue sama enggak bukan hari ini mama sama papa mau cerai dan dia tuh tidak pernah menyangka kalau orang tuanya akan cerai dan dia tidak melihat hal ini akan datang jadi dia tuh bener-bener yang kaget lah kayak gitu mau pekerjaannya apapun kan iya cuma kan gak semua orang kayak bisa menghandle situasi dengan baik apalagi kalau misalkan lo masih masih belajar cara mengontrol emosi jadi kelihatan banget dari muka dia kelihatan juga dari body language-nya dia kalau dia itu lagi not in the good mood tapi enggak bentar sebelum kita lanjut emang dia sejutek apa sih sampai orang bilang sampai negur gitu kan maksud gue kadang ada penemukar yang flat banget ya biasa aja gitu tapi dia sejutek apa sih sampai orang kayak gitu sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya dia tuh enggak jutek tapi emang enggak senyum aja dan ini kasusnya sebelum ya ini kasusnya sebelum pandemik ya jadi kita enggak pakai masker jadi emang kelihatan kalau dia tuh enggak senyum terus lanjutnya jadi setelah dia cerita sama gue kalau orang tuanya mau cerai apa segala macem ya ngerti sih kita udah dalam pesawat kita juga enggak bisa ngapa-ngapain dan waktu dia tahu berita ini ketika kita di waiting lounge dia kan enggak bisa tiba-tiba izin ke manager yang bilang oh gue mesti pulang ada urusan mendadak kecuali ada yang meninggal jadi dia enggak ada pilihan lain jadi segala alasan enggak bisa kecuali ada yang meninggal ya oke enggak jadi walaupun tapi misalnya ada meninggal tadi kan misalnya Rauzubrahimin Zalik bapaknya atau ibunya gitu ya itu berarti dia boleh langsung pulang dan digantiin sama yang lain apa gimana sih bisa digantiin sama lain kalau ada waktu bisa juga kita kurang satu kru jadi ini amit-amit banget ya paling jarang banget ada kejadian yang kayak gini tapi kalau misalkan sampai ada ya kita ngerti lah kalau misalkan dipanggil satu kru lagi juga pasti dipanggil itu yang paling dekat sama bandara terus lanjut nih ya jadi setelah gue ngobrol sama dia dia bilang katanya bokap nyokapnya mau cerai apa segala macam nangis dong dia digelian maksudnya kayak akhirnya ketumpah nih perasaannya dia ditambah sama penumpang yang dibilang katanya koreksi dia kalau dia tuh gak senyum jadi karena kita service provider dan kita apa-apa yang harus bilang minta maaf minta maaf akhirnya sebelum landing kita ketemu nih sama si penumpang yang tadi komen terus partner gue ini sangat profesional dia bilang katanya I'm so sorry if you feel that I'm not smiley enough itu penumpangnya lo undang ke ruangan sendiri apa gimana enggak jadi kita bawa kalau datang ke tempatnya ya apa gimana ya gue bawa gue bawa partner gue ke kursinya dia oke terus dia bilang dia ngaku kalau dia tuh punya personal life yang kayak so sudden sampai kayak dia dia tuh gak bisa kontrol emosi dia dia ngaku kalau itu salahnya penumpang ini bukannya mengerti tapi dia malah ngata-ngatain dia mengeluarkan kata-kata kasar yang sampai F wordnya keluar oke dan dia tuh bilangnya kayak yang masalah lo tuh bukan masalah gue gue bayar tiket mahal-mahal itu buat ngeliat senyum yang lo kasih ke gue tuh apa bull pip kayak gitu jadi gak ada compassion itu sampai sekali itu gak ada bener-bener gak ada empathy-nya dan dia tuh malah kayak minta refund terus dikasih refundnya enggak dong ben lainnya dia minta refund gue juga gimana refundnya dan itu bukan kebijakan gue oh mintanya ke lu mintanya ke gue dan ke partner gue dia minta refundnya ke kita berdua terus ya gue gue tidak menghentikan dia gue bilang kalau lo mau komplain silahkan email ke company terus ya gue bilang dong sama kayak supervisor gue segala macam jadi ada report dari sisi kita juga gitu ketika dia bilang F word semua penumpang lain nengok dong itu kan harusnya gak boleh banget diomongin terus orang-orang tuh kayak yang nyuruh dia diem karena dia tuh teriak-teriak ben bener-bener ada yang marahin dia ada 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 yang nyeletuk ada yang kayak dia just be quiet gitu loh dan orang-orang sekitar yang mendengar excuse-nya si pramugari ini yang bilang kalau dia ada personal life abis segala macam mereka tuh mengerti tapi satu pria yang komen ini dia itu malah minta refund oke gue tuh kayak apa ya ada banyak penumpang yang kadang-kadang tuh baiknya tuh ampun-ampunan ada juga yang nasty kayak gini dia tuh tidak bisa mengerti orang sama sekali padahal kita pramugari juga orang itu di kelas ekonomi atau kelas mana tak? ekonomi nah pertanyaan gue adalah ya kan balik lagi pramugari punya personal life tapi gue lihat dari dua sisi nih orang ini juga kemungkinan punya personal life yang kita juga gak tahu karena kita gak nanya juga lu ada apa hari ini gitu kan kayak itu salah tapi balik lagi deh kalau menurut lo yang lo lihat ini kan kasus unik ya setiap penerbangan ada begini kan ya kan nah kalau yang lo lihat sendiri kenapa dia begitu? menurut lo kenapa? kalau menurut gue dia itu demanding karena ketika dia ngomong sama gue dia baik tapi dia mempikir sama partner gue jadi bukan karena dan dia kan travelnya sama temen-temen juga maksudnya kayak 2-3 orang gitu lah dia dia umurnya berapaan sih kira-kira? wah berapa ya? 30-an sepertinya oh mbak masih muda lah ya kayaknya malah mungkin early 30 oke oke dilihat dari fiturnya dia ya dari posturnya ya kayaknya dia kayaknya dia masih awal 30-an oke terus ketika dia sama temen-temennya dia sama gue dia kayak happy-happy aja cuma emang dia itu picky sama partner gue dan minta refund terus kayak oh satu lagi dia sebenarnya minta upgrade sebelumnya oke jadi sebelum kasus ini dia emang pernah bilang sama gue di awal-awal waktu boardingnya dia nanya bisnis kelas ada yang kosong gak? nah itu karena kan kadang itu dijadikan alasan untuk jadi bisnis kelas makanya gue nanya dia jadi dari kelas apa? oh iya dia dari ekonomi tapi waktu itu kebetulan emang kita lagi kosong dan kalaupun misalkan ada kita kebetulan lagi penuh dan kalau misalkan ada yang kosong kita juga gak punya authority buat upgrade gitu loh oh yang punya authority buat upgrade itu siapa tak? pilot? ground staff ground staff? oh jadi kan kalau di film-film gue liat tuh wah ada mas Tara di belakang yaudah ke bisnis kelas aja itu jadi inspirasi loh tak enggak salah itu loh tapi di airlines gue gak gue gak tau sih kalau airlines lain gimana oh mungkin aja ada gue tau ada satu airlines ada gue tau ada satu airlines yang bisa kayak gitu tapi ya balik lagi ke ceritanya jadi jangan dikasih tau tan nanti di airlines itu orang nyoba semua tenang kurang tenang cuma bakal gue yang nyoba kayak gitu iya karena lu lebih jago drama dari bapak tadi ya sebenernya iya gue balikin mejanya nanti terus terus ya maksudnya dari gue melihat dia itu sebenernya baik-baik aja gitu loh sama gue sama temen-temen yang ketawa-ketawa apa segala macem tapi mungkin memang dia itu trying his luck buat minta refund atau buat di upgrade ini gue gue gak menyatakan kalau ini bener ya ini cuma asumsi gue karena banyak banget penumpang yang melakukan hal-hal seperti ini supaya dapet upgrade iya sebenernya banyak oke terus ya akhirnya setelah landing ya you know lah kayak kita dapet polisi apa segala macem karena ini jadi jadi unruly passenger gitu loh oke cuma ya balik lagi si partner gue ini kan kayak sedih dong masa udah udah jatuh tiba-tiba nya duren bukan tanggal lagi ini duren terus dia ditangkap polisi jadi ya dia ditahan polisi sih tapi gue gak tau abis itu lanjutannya gimana karena abis itu kan juga ya dia dibawa polisi kita juga balik langsung ke hotel kayak cuma menceritakan saksinya kayak gimana gitu pengen bisnis class malah dapet polis class ya iya 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 gue menyayangkan sih orang-orang yang kayak gini kayak mereka tuh tidak melihat kalau pramudar itu juga manusia oke emang bener mungkin dia punya personal life cuma dia punya personal life yang dia cuma bakal hadepin sama orang itu si permasalahan itu dan kita pramugari yang nge-staff dia kita pramugari yang punya personal life kita menghadapkan 300 orang jadi kayak menurut gue a bit unfair tapi emang emang kitanya harus profesional gue agree kita harus profesional tapi lo sendiri agree gak sama temen lo ya gini soalnya gini mungkin gak cuma di pramugari doang ya kayak gue kan sekarang siaran radio juga nih gitu kan sukses ya bener ya sorry sorry gimana ya maksud gue mau presenting broadcasting maksud gue kan kita ya kalau lo hospitality mungkin langsung berhadapan dengan orangnya kan sedangkan kalau gue kan gak tau nih siapa yang nonton siapa yang denger gitu kan sedangkan gue mesti tayang tiap hari ya mau gue lagi bete misalnya putus sama siapa terus atau enggak misalnya ada kasus apa atau ada hal-hal yang mungkin seperti tadi ya gue gak bisa gak senyum gue gak bisa gak ceria disaat gue bekerja gitu kan karena balik lagi nih misalnya kayak bayangin nih misalnya orang dengerin gue di jalan dari kantor ke rumahnya terus habis itu kayak dengerin si penyiarnya bete gitu kan males kan dan dia juga gak tau gue gimana tapi kan itu pekerjaan gue tapi kalau dari perspektif lo sendiri sebagai seorang pramugari yang si orang ini memang menurut lo gimana sih apakah dan kalau lo merasakan hal itu deh karena menurut gue lebih gampang menilai diri sendiri dibanding menilai orang lain kalau lo dihadapkan dengan keadaan seperti itu karena gue tau lo orangnya kan bisa jutek tuh jutek banget gitu kita pernah beberapa kasus kita proyek bareng gitu kan yang udah jutek jutek banget tuh gila maksudnya mendingan bener-bener Eta tuh iya ya biarin aja tapi kalau lo sendiri dihadapkan dengan kasus seperti itu menurut lo nih ya harusnya gimana gitu oke kalau menurut gue pribadi sebenarnya gak apa-apa kalau passenger ini tuh mau marahin kita jadi ingat kan cerita yang tadi gue bilang gue tuh bawa partner gue ketemu sama passenger ini untuk minta maaf dan sebenarnya gak gampang loh maksudnya untuk kita-kita untuk minta maaf itu kadang jadi kayak robot tapi untuk mengakui kalau kita punya personal life itu tuh gak gampang jadi seharusnya karena itu peksi juga kan balik lagi kan iya dan seharusnya semua orang mau cerita loh dan dia seharusnya gak menceritakan hal itu sama penumpang ini gitu loh menurut gue ketika dia minta maaf dan si passenger ini mau marah silahkan marah tapi jangan sampai menggunakan cata kasar atau menghina kita apalagi menggunakan excuse ini untuk menggunakan hal-hal berbau uang itu tuh sangat tidak etis sangat-sangat tidak etis kalau misalkan dia mau marah kita pramugari palingnya diem doang abis lu marah lu tenang kita minta maaf lagi urusan beres lu mau komplain silahkan komplain cuma kalau misalkan lu sampai menghina apalagi menggunakan kata-kata kasar itu tuh masalahnya bukan cuma untuk apa namanya untuk kita sendiri itu sebagai pramugarinya ya itu ngebekas sampai ke hati tau gak sih kita tuh bisa kepikiran masalah ini lu mau marah silahkan lu mau marah paling sama gue masuk ke ping kanan keluar ke ping kiri abis flight gue lupa pasti kayak gitu cuma kalau dikatain orang sampai kayak F terus yang kayak gue mau duit gue balik halo lu tuh terlihat bodoh sama penumpang lain kita pramugarinya juga dalam hati ketakwa tau gak sih dan ujung-ujungnya apa lu yang di blacklist kan ya tapi memang mungkin ini menurut gue banyak pelajaran yang kita dapetin dalam hidup gitu ya dari mulai pelajaran fisika biologi pelajaran jadi pramugari gitu kan tapi ya banyak yang gak dapet pelajaran cara memanusiakan manusia itu sih itu yang jadi jadi sebuah masalah gitu menurut gue juga apa ya hal-hal kayak gitu ya mungkin ya balik lagi gue sih kalau misalnya gue mungkin karena gue kan orangnya dulu pernah menjadi orang yang iseng ya ini kalau gue kalau gue berkacau terhadap gue waktu masih sekolah dulu gitu ya yang saat gue masih iseng gitu ya gue mungkin akan bikin kayak gini sama teman-teman gue bisa nih upgrade ke bisnis kelas karena gue lihat di film ini gue sih kalau gitu nah sabar emang lo bisa gue cobain gue cobain dulu ya gitu ben kalau lo penumpang gue saat itu gue pramugari lo gue tampar gue gaplok lo tuh apa-apa kan jadi konten nanti dikasih clickbait disampar pramugari aku naik ke bisnis kelas langsung pada click ya semangat selalu tapi jangan ya bener enggak enggak gue sudah tidak seiseng itu dulu waktu sekolah Alhamdulillah oke tak thank you banget tak semoga lo sehat selalu di Singapura semoga cepat nikahnya dijadiin gitu kan biar peluang yang lain mungkin tertutup tapi ada peluang lagi yang terbuka amin thank you for having me thank you juga gue yang terima kasih disini and buat temen-temen yang nonton ini kamu misalnya suka boleh like aja kalau kamu gak suka tolong di dislike tolong dislike-nya nih tombolnya yang begini nih enggak pokoknya harus like gue gak mau tanya enggak harus enggak harus karena udah sampai bawa pramugari SQ tuh harus like harus like-nya karena gini kalau misalnya lo dislike tolong lo komentarin kira-kira gimana caranya buat kita nge-improve atau memperbaiki lagi kualitas dari konten ini gitu kan kalau misalnya menurut lo menarik dan lo pengen share Eta nih lo bisa share di klik tombol share di bawah ini kenapa gue masih temenan sama Aban masih mau belajar orangnya oh iya harus dong karena kan pasti ada yang lebih baik lagi dibanding gue oh istagat Allah berat emang kelas Jakarta kelas Jakarta oke Pak terima kasih banyak have a good day and semoga sukses selalu dengan apapun yang lo aku you too bye 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 bye